Intro Selamat datang di channel Bimbalahe Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang Menentukan Bilangan Prima Nah, teman-teman, bagaimana caranya? Langsung saja kita bahas tentang Bilangan Prima ini Nah, teman-teman, sebelum saya memberitahukan Apa sih itu Bilangan Prima? Disini saya akan memperkenalkan dua bilangan terlebih dahulu Yaitu ada Bilangan Asli Bilangan Asli Kemudian ada Bilangan Cacah Bilangan Cacah Nah, nanti berikutnya itu ada Bilangan Prima ya Bilangan Prima Nah, jadi teman-teman, disini Apa sih yang dimaksud dengan Bilangan Asli? Dan apa itu Bilangan Cacah? Nah, jadi gini teman-teman ya Untuk Bilangan Asli Ini maksudnya adalah Himpunan Bilangan Bulat Positif Yang bukan 0 Nah, itu dia Termasuk diantaranya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya Nah, kemudian Untuk Bilangan Cacah itu apa? Nah, untuk Bilangan Cacah itu sendiri adalah Dia ini adalah Himpunan Bilangan Bulat Yang tidak negatif Nah, itu artinya Dia dimulai dari 0 Kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya Ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke Bilangan Prima Nah, apa itu Bilangan Prima? Ini teman-teman yang mau kita bahas hari ini ya Bilangan Prima itu adalah Bilangan Asli Yang lebih besar Dari angka 1 Yang faktor pembaginya itu adalah 1 Dan Bilangan itu sendiri Nah, apa saja yang Maksud di Bilangan Prima? Yaitu disini ada 2 Ya kan? Kemudian ada 3 Kemudian ada 5 Ada 7 Kemudian ada 11 Kemudian ada 17 ya disini ya 17 dan seterusnya Nah, jadi teman-teman Disini ada Udah ada 3 Bilangan ya Bilangan Asli Bilangan Cacah Dan Bilangan Prima Namun, saya akan membahas Contoh soal Di bawah ini ya Nanti Yang manakah Bilangan Prima di bawah ini Nah, ini saya kasih Soal misalnya disini ada Soal pertama itu 14 Kemudian soal yang Keduanya itu 19 Soal yang ketiga Itu adalah 24 Kemudian soal yang Keempatnya itu Adalah 37 Nah, ini yang mau kita cari Ya Yang mana diantara Bilangan ini Yang merupakan Bilangan Prima Sekarang kita Cari yang Pertama dulu nih Yang pertama Disini 14 ya Disini 14 Kemudian kita cari Carinya itu dengan cara Pemfaktoran ya Jadi kita buat Pemfaktorannya disini Nah, jadi Teman-teman 14 ini Jika kita bagi 1 Hasilnya adalah 14 Kemudian Teman-teman 14 ini Jika kita bagi 2 Maka hasilnya adalah 7 Nah, kemudian 14 ini Kalau misalnya kita bagi 7 Ya kan Itu hasilnya adalah 2 Nah, kemudian Teman-teman Karena ini udah Sebalikannya ya Ini udah dibalik Udah dibalik Kemudian berikutnya Berarti kita Masuk ke 14 Jadi 14 Dibagi 14 Itu hasilnya adalah 1 Nah, jadi sekarang kita hitung nih Faktorannya ada berapa nih Ada 1, 2, 3, 4 Disini ada 4 ya Ada 4 faktor disini Nah Jadi teman-teman Jika seperti ini Itu artinya dia Bukan bilangan prima Ya kan Ini bukan Bilangan Prima Oke Kemudian yang berikutnya Yang ini yang 19 ya Yang 19 Kita bikin lagi Seperti tadi Nah Disini teman-teman Nah, disini teman-teman 19 Kita Bagi dengan 19 19 kita bagi dengan 1 Waktunya itu hasilnya adalah 19 Ya kan Kemudian Berikutnya 19 ini sepertinya Tidak bisa lagi Kita bagi ya 19 Mau kita bagi 2 Itu tidak bisa Mau kita bagi 3 Juga tidak bisa 5 4 Dan seterusnya Berarti Disini mentok ke Kembalikan lagi ke 19 ya 19 Kita bagi 19 Itu hasilnya adalah 1 Nah Kalau seperti ini Teman-teman Ini Merupakan Bilangan Prima Kenapa demikian Karena tadi Dia hanya bisa Dibagi dengan 19 Dan Bisa Dibagi dengan 1 Dibagi dengan Dirinya sendiri Itu istilahnya ya Jadi ini Merupakan Bilangan Prima ya Merupakan Bilangan Prima Prima Nah Kemudian yang Contoh yang ketiga Yang C Disini ada 24 Sama Dengan tadi Caranya Kita bikin Pemaktorannya dulu Disini 24 Ya Kita bagi Dengan 1 Itu hasilnya Adalah 24 Kemudian 24 Kita bagi Dengan 2 Itu hasilnya Adalah 12 Kemudian 24 Kita bagi Dengan 12 Itu hasilnya Adalah 2 Ya kan Nah Kemudian Disini 24 Kita bagi Dengan 24 Itu hasilnya Adalah 1 ya Nah Jadi disini Kalau kita hitung Faktorannya ada 4 nih 1 2 3 4 Ada 4 Faktor juga disini Ini sudah jelas Berarti dia Bukan Bilangan Prima ya Bukan Bilangan Prima Karena bisa Dibagi Teman-teman Nah Kemudian yang Berikutnya Yang D 37 37 Ini kita Menentukan Dia bilangan Prima Apa Bukan Nah Jadi Tadi sama Caranya Seperti ini Teman-teman Kita bikin Faktorannya Terlebih dahulu 37 Ya kan Kita bagi Dengan 1 Itu hasilnya 37 Ya kan Kemudian 37 Kita bagi 2 Itu tidak bisa Kemudian Kita coba Cari lagi 37 Dibagi 3 Juga tidak Dapat Kemudian 37 Bagi 5 Juga Tidak Dapat Teman-teman Berarti Disini Sudah Jelas 37 Jika kita Bagi Dengan 37 Maka Hasilnya Adalah 1 Nah Kalau Seperti ini Teman-teman Berarti Dia Merupakan Bilangan Prima Ini Merupakan Bilangan Prima Ya kan Nah Kenapa Karena Dia tidak dapat Dibagi Dengan Bilangan Lainnya Selain Dibagi Satu Dan Dibagi Dengan Bilangannya Sendiri Ya kan Nah Jadi Teman-teman Untuk Contoh Soal Yang ada Disini Ada 14 19 24 37 Ternyata Disini Yang merupakan Bilangan Prima Yaitu Ada 19 Kemudian Ada 37 Ya kan Bilangan Primanya Bilangan Primanya Berarti 19 Dan 37 Nah Seperti itu ya Teman-teman Contohnya Jadi teman-teman Demikian Video yang dapat Saya bagikan Pada kesempatan Kali ini Semoga Kiranya Video ini Bermanfaat Dan Jangan lupa Saksikan Video saya Yang lainnya Terima kasih Saksikan